Allah Ta'ala, saat itu setan masih bisa menahan lisannya dari zikir dan setan juga membuat anggota badannya jauh dari mentaati Allah. Lalu bagaimana kiranya saat kekuatannya melemah, hati dan jiwanya kacau karena sakitnya tercabutnya nyawa? Sementara saat itu, setan mengerahkan seluruh kekuatan dan konsentrasinya dan menghimpun semua kemampuannya untuk mencuri kesempatan. Sesungguhnya Sakaratul Maut adalah puncak pertarungan. Saat itu hadir setan yang terkuat, sementara orang yang tengah menghadapi Sakaratul Maut dalam kondisi paling lemah. Oleh karena itulah, Nabi SAW mengajarkan pada kita doa agar kita sanggup menghadapi godaan setan bahkan di akhir hidup kita. Allahumma inni a'udhubika minal harami wataraddi walhadmi walghami walhariki 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 wa'udhubika ayyatakhabbatanis syaitanu indal mauti wa'an uktala fi sabilika mudbiran wa'udhubika an'amuta ladighan Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari pikun, terjatuh dari ketinggian, keruntuhan bangunan, kedukaan, kebakaran, dan tenggelam. Aku berlindung kepadamu dari penyesatan setan saat kematian, terbunuh dalam kondisi murtad, dan aku berlindung kepadamu dari mati karena tersengat binatang berbisa. Hadith Riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud Memang tidak semua orang mengalami fase Sakaratul Maut akan mengalami godaan seberat itu. Namun para ulama menjabarkan keadaan Sakaratul Maut dengan tujuan mengingatkan umat kepada kematian. Salah satu sahabat, Ibnu Umar R.A. pernah bersama Rasulullah S.A.W. Lalu seorang ansur mendatangi beliau dan bertanya, Wahai Rasulullah, mumin manakah yang paling baik? Beliau menjawab, yang paling baik ahlaknya. Kemudian orang ansur itu kembali bertanya, Lalu mumin manakah yang paling cerdas? Lalu Rasul S.A.W. bersabda, yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadith Riwayat Ibnu Majah Dengan demikian, mengingat kematian adalah salah satu bentuk ibadah. Karena termasuk salah satu perintah Nabi Muhammad S.A.W. Itu sebabnya Nabi S.A.W. mengingatkan kita dalam sabdanya. Ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan sholat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur, karena tidak bisa memenuhinya. Hadith Riwayat Ad-Dailami Pemirsa Kezana Akhir kehidupan yang baik atau husnul khotimah bisa juga ditandai dengan meninggalnya seorang mu'min di hari Jumat. Nabi S.A.W. bersabda, Setiap muslim yang meninggal pada hari atau malam Jumat, pasti akan Allah lindungi dari siksa kubur. Hadith Riwayat Ahmad Beberapa ulama memang menilai hadith ini lemah, namun beberapa ulama juga menilai hadith ini hasan dan masih bisa dijadikan alasan. Hadith ini menggambarkan keutamaan mu'min yang terbebas dari siksa kubur, dan salah satu pertandanya adalah meninggal di siang atau malam Jumat. Ada juga ulama yang menyimpulkan hadith ini bukan semata penanda husnul khotimah, tapi menerangkan keistimewaan hari Jumat. Salah satu kelebihan Jumat dibanding hari lainnya adalah terbebasnya siksa kubur bagi orang yang meninggal di hari itu. Beberapa ulama telah merangkum hadith-hadith yang menunjukkan tanda-tanda husnul khotimah atau akhir kehidupan yang baik, yang menjadi pokok utama husnul khotimah adalah tawhidnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapan dari hidupnya adalah La ilaha illallah pasti masuk surga. Hadith riwayat Abu Daud. Sebagian masyarakat ada yang beranggapan bau harum ketika mengurus jenazah menjadi pertanda husnul khotimah atau akhir yang baik. Apakah anggapan ini benar adanya? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah Secara khusus para ulama tidak menemukan dasar yang menerangkan dan menjelaskan bahwa bau harum menjadi indikasi bahwa kematian seseorang itu husnul khotimah. Akan tetapi hal itu hanyalah tafsiran para ulama sebagai salah satu pertanda husnul khotimah atau akhir yang baik. Karena bau harum merupakan salah satu pertanda khusus yang dimiliki oleh jasad orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kesan baik orang-orang terhadap seorang yang meninggal dunia bisa juga menjadi penanda husnul khotimah atau akhir yang baik bagi seseorang. Inilah yang disampaikan Nabi SAW kepada kita sebagaimana diriwayatkan Tirmizi. Ketika itu Nabi SAW pernah melewati jenazah. Saat itu beliau mendengar pujian orang-orang sekitar terhadap sang jenazah. Kemudian Nabi SAW bersabda pasti masuk surga. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabatnya. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi ini. Hadith Riwayat Tirmizi Pemirsa Kita juga bisa menandai akhir kehidupan yang baik atau husnul khotimah bisa ditandai dengan cara seseorang menemui ajalnya. Misalnya, seorang mu'min yang meninggal saat ia tengah beribadah. Rasulullah SAW bersabda Hadith Riwayat Ahmad Meninggal dunia ketika beramal soleh dan beribadah adalah puncak kenikmatan hidup. Saat wukuf di Arafah pada musim haji ada orang yang jatuh terpelanting dari unta tunggangannya hingga lehernya patah. Lalu Nabi SAW bersabda Mandikan dia dengan air dan bidara. Jangan dikasih wawangian dan jangan ditutupi kepalanya karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kondisi membaca talbiah. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Setiap mu'min pasti mengharapkan husnul khotimah akhir yang baik dalam hidupnya. Tentunya hal ini tak hanya harapan saja tapi perlu diwujudkan dalam tindakan yang konkret karena siapapun kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana ajal menjemput. Allah SWT berfirman Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 133 Wallahuaklam Nah pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh